Lembah berdarah jilid 12. Hei-hei, Kang berusaha keras mengendalikan suara tangisannya, ia menjawab dengan pedih. Waktu itu, aku tak berani percaya kalau hal tersebut merupakan kenyataan, tapi selewatnya berapa malam kemudian, aku mulai percaya, aku percaya memang alat vital ku tidak memiliki kemampuan lagi untuk melakukan hubungan senggama. Apakah sampai sekarang pun tetap demikian? Iya, hingga sekarang pun keadaanku tetap demikian, sambil menggertak gigi menahan rasa jengkelnya pemuda itu melanjutkan, lociampuwe, aku bukan termasuk seseorang yang sama sekali tidak berperasaan, akan tetapi aku tak mampu memberikan cinta kasihku kepada orang lain, aku tak dapat menyaksikan perempuan yang telah kawin denganku akhirnya minggat dan lari ke dalam pelukan orang lain. Kakek tanpa nama menghela napas panjang. Aai, aku benar-benar sangat menyesal karena mengungkit kembali luka hatimu itu tapi sungguh mati, aku tidak bermaksud sengaja, aku tidak tahu kalau kau mempunyai titik kelemahan semacam itu. Pelan-pelan hei ee keng menundukkan kepalanya rendah-rendah kemudian berkata, Lociampuwe, kecuali kau serta Ho Ching Soat yang mengetahui tentang cacat yang kuderita ini, tak ada orang ketiga yang tahu akan hal ini, bila kau memaksaku untuk kawin dengan putrimu itu bukankah hal ini berarti kau menyiksanya untuk hidup menderita? Belum sempat kakek tanpa nama menjawab pertanyaan tersebut tiba-tiba terdengar suara isak tangis yang amat sedih berkumandang datang dari belakang pintu, bergemanya suara tangisan yang muncul secara tiba-tiba ini kontan saja membuat si kakek tanpa nama dan hei ee keng menjadi tertegun. Dengan cepat mereka berdua membalikan badan, ternyata si nona berbaju putih itu, putri kesayangan si kakek tanpa nama sedang menutupi wajahnya dengan kedua belah tangan dan lari menuju ke halaman belakang sambil menangis terseduh-seduh. Dengan perasaan pedih kakek tanpa nama menghela nafas panjang, dia menarik kembali pandangan matanya kemudian berkata, Rupanya semua pembicaraan kita telah terdengar olehnya, biarkan saja ia mati perasaan hatinya itu. Dengan wajah sedih hei ee keng manggut-manggut. Kembali kakek tanpa nama berkata sambil menghela nafas panjang. Banyak orang beranggapan bahwa cinta dan seks tak boleh dibicarakan menjadi satu, padahal cinta itu sendiri terwujud karena dorongan birahi, Tanpa birahi maka seseorang tak akan mampu menjaga keharmonisan hidup bersuami-istri, karena itu seks sesungguhnya merupakan kunci utama dari tonggak kehidupan bersuami-istri. Setelah berhenti sejenak, ia berkata lagi. Lantas, apa yang dapat kau persembahkan kepada KHO Syoktin? Hati. Kecuali hati, apakah kau tak ingin memulihkan kembali geira seksmu? Aku ingin dan aku sangat berharap, tapi, siapa yang bisa menolongku? Seandainya suatu hari kau berhasil mendapatkan KHO Syoktin, apakah kau tidak berharap agar dia memperoleh sesuatu dari tubuhmu? Tentu saja aku ingin. Betul, kau memang seharusnya ingin, mungkin saja cacatmu itu dapat pulih kembali seperti sedia kalah, karena Di dunia ini memang terdapat pelbagai macam obat mestika, hanya persoalannya kau bernasib baik atau tidak. Dalam hal ini pun sudah pernah kupikirkan. Aku tahu kau sangat mencintai KHO Syoktin karena dia merupakan jiwamu kedua, Kejalanannya bukan muncul karena kemauan hatinya, meski tubuhnya sudah ternoda, namun hatinya tetap suci bersih. Kisah perpisahan kalian di luar benteng tanah di bukit KHI, Kongsan telah kusaksikan semua dengan jelas. Kau harus mengerti, dia sengaja mengucapkan kata-kata yang tak senonoh karena ia memikirkan masa depan, dia tak tega menodai dirimu. Benarkah demikian? Yee-aa, kau harus memahami perasaannya, cintanya kepadamu masih jauh lebih dalam daripada cintamu kepadanya, Setelah pergi dari tempatku nanti bawalah serta uang 300 tahi lemas itu dan pergilah tengok dirinya, kau harus menolongnya keluar dari liang iblis tersebut. Aku pasti akan kesana. Sesudah menghela nafas panjang si kakek tanpa nama kembali berkata, A-a-a-ai, kau memang seseorang yang bernasib malang, aku dapat menyelami perasaanmu, baiklah sekarang aku akan memberitahukan kepadamu siapakah musuh besar ayahmu itu. Katakanlah lo Ciyampoe. Sebagian besar dari kisah kejadian tersebut telah disampaikan si jago asap dari lima telaga kepadamu, kau memang mempunyai seorang kakak perempuan, dia bernama The Siauling. Semasa masih muda dulu aku paling senang mencampuri urusan orang lain, boleh dibilang sebagian besar peristiwa yang terjadi dalam dunia persilatanku ketahui semua secara jelas. Waktu itu gara-gara lencana panji dari enam partai besar serta kitab pusaka peninggalan dari Tian Gwe A-kyam Sian, ayahmu telah mati dikerubuti orang. Tapi di antara sekian orang pembunuh, yang utama adalah Kun Si Moong serta Tian Seng Kiam Kek meski kejadian yang sebetulnya pada waktu itu sukar untuk diceritakan tapi garis besarnya tidak sulit untuk diketahui. Sebetulnya ayahmu telah menderita luka dulu di tangan kedua orang ini sehingga akhirnya menemui ajalnya secara mengenaskan. Di mana itu di dalam dunia persilatan terdapat lima orang jagoan termashur, kelima orang itu adalah Kok Ching Nian, Se Bengok Ang, Luan Sek Chin Kun, Kun Si Moong dan Tian Seng Kiam Kek. Dari kelima orang ini ilmu silat yang dimiliki Kun Si Moong dan Tian Seng Kiam Kek terhitung paling tangguh sementara jago-jago lainnya cuma sebagai pembantunya saja. Kalau begitu orang yang telah membinasakan ayahku ialah kelima orang jagoan tersebut seru Hei Hei Keng kemudian sambil menggertak giginya kencang-kencang. Benar. Aku Hei Hei Keng bersumpah akan menghancur lumatkan tubuh mereka hingga remut berkeping-keping dan ku bawa cincangan tubuh mereka untuk menyembahyangi arwah ayahku. Tahukah kau apakah waktu itu ayahmu berhasil mendapatkan sesuatu benda tanya kakek tanpa nama kemudian? Aku tidak tahu. Sesungguhnya dia telah mendapatkannya, peta yang diperolehnya merupakan peta rahasia yang menunjukkan dimanakah Panji kebesaran dari ke-6 partai besar dan kitab pusaka peninggalan Tian Gwe Akiyamsian itu disembunyikan. Lantas peta itu diserahkan kepada siapa? Kepada ibumu Angpek Khab. Apakah tiada orang yang mengetahui akan hal ini? Tidak ada orang tahu, sebab ayahmu telah menelan peta tersebut ke dalam perutnya, setelah dia terluka, tiada orang yang berhasil mendapatkan benda itu, kemudian ketika ayahmu pulang dengan membawa luka parah, sebelum ajalnya tiba dia telah memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada ibumu, maka menjelang jenasa ayahmu dikubur, ibumu telah membedah perut ayahmu serta mengeluarkan peta tersebut. Gara-gara kematian ayahmu, ibumu menjadi kalap dan mulai membunuhi setiap jago yang dicurigai sebagai pembunuh ayahmu. Waktu itu usiamu terlalu kecil, sehingga boleh dibilang belum tahu urusan apapun. Berbicara yang sebenarnya, kecantikan wajah ibumu memang tiada bandingannya di dunia ini, dia telah memanfaatkan kecantikan wajahnya itu untuk membunuh orang, makin membunuh makin bertambah kalap, entah sudah berapa banyak jago lihai dari dunia persilatan yang tewas di tangannya. Lalu siapakah yang membunuh ibuku Buseng Cuncu? Apakah tokoh sakti yang menggunakan kode nomor satu di masa lalu seru? Hei-hei, Kang terperanjat. Benar, cuma perkataanku tadi belum selesai kutarakan, aku ingin bertanya dulu kepadamu. Perbuatan ibumu Ang Pek Hap yang membunuh orang secara kalap itu sebenarnya merupakan perbuatan yang betul atau salah? Hei-hei, Kang tertegun untuk beberapa saat lamanya, kemudian menjawab, perbuatan yang salah. Tepat. Perbuatan ibumu memang salah, bukan saja Buseng Cuncu menjadi naik pitam waktu itu, bahkan aku pun turut naik darah. Coba kalau Buseng Cuncu tidak turun tangan duluan, kemungkinan besar ibumu sudah tewas di tanganku. Buseng Cuncu memang terbukti seorang kakek yang berhati penuh olas kasih dan bijaksana ternyata dia tidak membunuh ibumu. Kalau begitu ibuku belum mati seru anak muda itu dengan perasaan terkejut. Kakek tanpa nama manggut-manggut. Benar, ibumu memang belum mati, berhubung di masa lampau ibumu telah membunuh orang dalam jumlah yang banyak sehingga menciptakan banjir darah di dalam dunia persilatan. Maka Buseng Cuncu sengaja menyiarkan kabar bohong dengan tujuan agar semua jago mengira ibumu benar-benar sudah mati, padahal Buseng Cuncu hanya menyekapnya di dalam sebuah benteng kuno. Bahkan karena khawatir ibumu melarikan diri, Buseng Cuncu telah menggunakan rantai yang terbuat dari baja murni yang berusia selaksa tahun untuk merantainya di dalam benteng kuno itu. Rantai tersebut panjangnya mencapai berapa kaki hingga membuat ibumu dapat bergerak secara bebas dan merdeka. Di samping itu dia pun minta kepada enam partai besar untuk mengirim dua belas orang muridnya untuk berjaga-jaga di sekitar benteng itu, maksudnya untuk mencegah ada orang lain berusaha menolong dirinya. Kedua belas jago dari enam partai ini rata-rata memiliki ilmu silat yang amat lihai, Tentu saja Buseng Cuncu bisa berbuat demikian karena persoalannya menyangkut panji kebesaran dari enam partai besar serta kitab pusaka itu. Apabila ibumu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kitab dan panji kebesaran itu, keadaannya tentu menjadi amat gawat. Jadi boleh dibilang maksud hati Buseng Cuncu adalah mulia sekali, dia berharap selama ibumu disekap dalam benteng kuno itu, dia dapat menyesali semua perbuatan yang telah dilakukannya selama ini juga mencegah agar kitab pusaka dan panji kebesaran enam partai besar tidak muncul kembali di dalam dunia persilatan, sebab kalau tidak, dunia persilatan pasti akan dicekam kembali oleh hawa pembunuhan yang sangat mengerikan gara-gara panji kebesaran serta kitab pusaka itu. Untuk mencegah hal-hal yang tidak senonoh, kedua belas jago dari enam partai besar yang ditugaskan menjaga ibumu pun mengalami pengebirian oleh Buseng Cuncu, hal ini memang sengaja dilakukan agar mereka tidak tergoda oleh napsu birahi. Tapi mengapa harus begitu tanya Hei Hei Keng dengan perasaan amat terkejut? Sebab ibumu terlalu cantik. Oh oh oh, seperti baru mengerti pemuda ini mengiakan sambil manggut-manggut. Terdengar kakek tanpa nama berkata lagi. Ibumu memang terkenal memiliki senyuman manis yang dapat membetut sukma, barang siapa bertarung melawannya dan diberi sekulung senyuman manis oleh ibumu seringkali lawannya malah rela mati di tangan ibumu. Untuk mencegah agar kedua belas orang ini tidak tergoda oleh kecantikan ibumu sehingga diam-diam membebaskannya maka Buseng Cuncu sengaja memotong alat kelamin mereka, dengan pengebirian ini maka semua ancaman bahaya pun dapat dihindari. Nah, bila ditinjau dari segi ini dapat dibayangkan sampai di manakah taraf kecantikan wajah ibumu itu. Tapi mengapa Buseng Cuncu harus mengurung ibuku seru hee keng kemudian? Seperti apa yang telah kukatakan tadi, ia takut kemunculan ibumu di dalam dunia persilatan hanya akan menimbulkan badai pembunuhan yang mengerikan hati, apalagi di tangan ibumu masih terdapat peta rahasia dari Tian Gwe Akiyamsian. Aku bersumpah akan menolong ibuku dari kurungan, kata Hei E. Keng kemudian dengan semangat tinggi. Tapi sayang dengan kemampuan ilmu silatmu sekarang tak nanti kau sanggup menandingi ke dua belas orang jago dari enam partai besar itu, dalam belasan tahun terakhir ini. Memang tak sedikit kawanan jago yang berusaha untuk masuk ke situ dan menolong ibumu tapi semuanya berhasil dibinasakan oleh kedua belas orang jago dari enam partai besar itu dan lagi sekalipun kau dapat bertemu dengan ibumu tanpa anak kunci khusus dari Buseng Cuncu tak mungkin kau bisa membebaskan rantai yang membelenggu ibumu. Lociam Poe, dimanakah Buseng Cuncu sekarang siapa yang tahu akan hal ini? Lalu ibuku telah disekap di mana? Di bukit sebelah kiri gunung Tai Ang San, dia menengok sekejap ke arah Hei E. Keng kemudian melanjutkan, waktu itu berhubung usiamu masih kelewat kecil maka kau turut serta dengan pembantu rumah tanggamu Ye Ulim. Untung saja dia tidak mengajakmu ke Kei Hong, kalau tidak mungkin kau akan mengalami nasib yang sama tragisnya. Hei E. Keng menghela napas sedih. Lociam Poe, terima kasih banyak atas kesediaanmu menceritakan semuanya ini kepadaku, pada suatu hari aku pasti akan mencari Kunse Moong serta Tian Seng Kiam Kek serta menghancur leburkan tubuh mereka menjadi berkeping-keping di samping itu, aku pun akan segera berangkat untuk menolong ibuku. Apakah kau tidak pergi menengok? Kho Syoktin tanya kakek tanpa nama kemudian sambil tertawa. Mungkin aku tidak sepantasnya pergi ke sana. Kau harus ke sana, sekarang akan ku berikan uang 300 tahil emas kepadamu. Kau pun tidak usah kembali lagi ke rumah penginapan untuk mengambil ke-205. Puluh tahil emas hasil curianmu itu, bila pekerjaanmu telah selesai nanti, kembalikanlah uang-uang emas itu kepada pemiliknya. Maka si kakek tanpa nama pun segera memerintahkan orang untuk mengambil uang sebesar 300 tahil emas yang dibungkus menjadi sebuah bungkusan besar dan diserahkan kepada anak muda itu. Dengan perasaan berat hati, Hei E. Keng pun berpamitan dan berangkat meninggalkan perkampungan keluarga Seng. Ketika dia keluar dari pintu rumah, di depan pintu telah berdiri menanti seorang nona berbaju putih, dia adalah Seng Chulian. Paras mukasi nona yang cantik kini diliputi perasaan sedih dan murung yang mendalam, ditatapnya wajah Hei E. Keng sekejap, lalu pelan-pelan menundukan kepalanya. Ketika Hei E. Keng melalui samping tubuhnya, tiba-tiba nona itu mengangkat kepalanya, sepasang mati mereka segera beradu. Hei E. Keng jelas melihat bahwa sepasang mati nona itu berkaca-kaca penuh dengan air mata. Hei E. Siang Kong, ia berbisik lirih. Hei E. Keng nampak agak tertegun, kemudian tanyanya, dari mana kau bisa tahu kalau aku bernama Hei E. Keng? Tanda tanya, Ayahku yang memberitahukan hal ini kepadaku. Kemudian setelah tertawa rawan, tanyanya lagi, apakah kau hendak pergi? Yee A. 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 Aku akan pergi dari sini. Moga-moga kau pun bersedia datang kemari untuk menjengukku ucap gadis itu kemudian sambil menghela nafas sedih. Dengan perasaan terkesiap Hei E. Keng memandang sekejap ke arahnya kemudian tertawa getir. Mungkin saja akan ku lakukan hal itu, aku pasti akan datang lagi untuk menjenguk ayahmu. Mungkin saja aku akan teringat selalu dengan seorang sahabat seperti kau. Selesai berkata dia segera beranjak pergi dari sini. Hei E. Siang Kong mendadak Seng Culian berseru lagi. Dengan cepat Hei E. Keng membalikan badannya lalu bertanya. Kau masih ada urusan apalagi non? Dia membuka mulutnya dan tergagap seakan-akan terdapat persoalan yang hendak disampaikan namun tak mampu mengutarakannya lewat kata-kata, sikapnya yang menderita dan mengecutkan hati ini kontan saja membuat hati Hei E. Keng berdebar keras. Sesudah tergagap beberapa saat lamanya nona itu baru berkata sambil tertawa getir, sebetulnya aku ingin mengucapkan sesuatu kepadamu tapi sulit rasanya untuk diutarakan dengan kata-kata, Hei E. Siang Kong moga-moga saja kau dapat menjaga dirimu baik-baik. Begitu selesai berkata dia segera membalikan badan dan berjalan masuk kembali ke dalam perkampungan. Hei E. Keng tertawa getir, setelah merabah ketiga ratus tahi lemas yang berada dalam bungkusan di atas bahunya, dia segera beranjak pergi dari situ langsung menuju ke rumah pelacuran Tin Chuelo. Rasa percaya pada dirinya telah pulih kembali, di saat tersebut dia akan menyerahkan uang sebesar tiga ratus tahi lemas itu kepada Sang Germo serta menebus kembali tubuh KHO Syoktin. Ketika tiba kembali di tempat pelacuran Tin Chuelo, suasana yang ramai dan hiruk pikuk masih bergema seperti sedia kalah, suara cawan yang beradu, suara tertawa cekikikan penuh rasa cabul, suara nyanyian dan petikan harpa bergema bercampur baur. Ketika H. E. Keng melangkah masuk ke dalam ruang tengah, Sang Germo segera menyambut kedatangannya dan bertanya sambil tertawa. Sao ya, kau hendak mencari Nona yang mana aku hendak mencari Pekling. Pekling? Ya benar, Pekling. Sang Germo yang sudah setengah tua itu segera melemparkan sekulung senyuman ik amat misterius, katanya kemudian. Oh, rupanya Sao ya adalah langganan tetap dari Pekling, sayang sekali dia telah pergi. Mendengar perkataan tersebut, H. E. Keng segera merasakan pandangan matanya menjadi gelap, kepalanya terasa berat dan pusing tujuh keliling, serunya kemudian dengan tergagap. Dia telah pergi? Pergi kemana sudah dikawini orang? Jawaban tersebut bagaikan pukulan martil besar yang menghantam dada H. E. Keng, seketika itu juga dia merasa kehilangan keseimbangan badannya, pandangan matanya menjadi berkunang-kunang dan tubuhnya mundur dengan sempoyongan. Uang emas sebesar 300 tahil yang terbungkus dalam buntalan di pundaknya tahu-tahu terasa begitu berat sehingga tak tahan lagi jatuh terguling di atas tanah. Germo tua itu menjadi tertegun, dia segera menegur, S. E. E. Keng, kenapa kau? Seluruh pengharapan H. E. Keng telah merosot hingga titik terendah, musnah dan lenyap dengan begitu saja. Oh 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 tian, di saat ia berhasil mengumpulkan uang sebesar 300 tahil lemas dan dihantar kemari, ternyata K. H. O. Syoktin telah ditebus orang lain dan dikawini. Tahukah K. H. O. Syoktin, demi dirinya, H. E. Keng tak segan-segan mencuri dan merampok? Tapi, dalam lima hari yang amat singkat ini, dia telah kawin dengan orang lain. Peristiwa ini benar-benar merupakan suatu kejadian yang amat tragis. Sejak kapan dia dikawini orang tanyanya kemudian setelah bergumam? Sejak pagi tadi, H. E. Keng berdiri di situ dengan wajah tertegun, sementara dalam benaknya terlintas kembali ucapan dari K. H. O. Syoktin berapa hari berselang. Bila kau mempunyai tiga ratus tahi lemas dan datang mencariku di dalam lima hari mendatang, aku akan menjadi milikmu untuk selamanya, tapi dia telah mengecewakan perempuan tersebut. Akan tetapi, H. E. Keng pun tak bisa disalahkan, dia sendiri pun telah mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk berusaha. Dengan termangu si Germo setengah tua itu mengawasi perubahan wajah H. E. Keng, sesaat kemudian dia baru menegur. Sawea, kau pun tak usah bersedih hati, walaupun dia sudah dikawini orang toh di tempat kami masih tersedia banyak orang nona yang jauh lebih cantik daripadanya, apakah kau akan mencari seorang penggantinya? Coba carikan Pek Toh buatku, kata H. E. Keng kemudian sambil tertawa getir. Seperti juga semula, si Germo tua itu segera berseru keras. Pek Toh, ada tamu untukmu baik, ibu. Tirai pintu disingkap orang, Pek Toh sambil memeluk harpanya munculkan diri, tapi sewaktu bertemu dengan H. E. Keng, dia nampak tertegun. Dalam pada itu, si Germo tua itu sudah mengundurkan diri ke ruang belakang. Pek Toh mengawasi wajah E. E. Keng sesaat lamanya, lalu menegur, Kongcu, bukankah tempo hari kau pernah datang kemari? Yee-a-a, benar, aku pernah kemari. Aku tahu, kau adalah sahabat baik Pek Ling bukan ehem, aku dengar dia sudah kawin? Benar, dia sudah kawin, kalau dibilang kawin lebih pantas dikatakan sudah terjual, ibuku telah menjualnya kepada seorang saudagar untuk dijadikan bini mudanya. Dia kan tahu kalau aku pasti datang kemari mengapa dia tidak menunggu kugumam hee-e, keng segera. Adik Pek Ling telah meninggalkan beberapa pesan kepadaku, dia minta aku menyampaikan pesan tersebut kepadamu. Apa pesannya? Mari kita masuk dulu ke dalam sebelum berbicara lagi. Sambil menenteng bungkusan berisi uang emas sebesar 300 tahil, dia mengikuti Pek Toh masuk ke dalam kamarnya. Begitu berada di dalam ruangan dengan perasaan tak sabar, hee-e, keng segera bertanya, apa saja yang dia pesankan kepadamu? Pek Toh segera tertawa. Hee-e, Kong Chu, aku cukup mengetahui tentang hubunganmu dengan adik Pek Ling, bukankah dahulu kalian adalah sepasang kekasih? Betul, kami berdua saling cinta-mencintai. Setelah lenyap secara tiba-tiba pada lima hari berselang, baru dua hari berselang Pek Ling muncul kembali di sini, dia telah membeber semua kejadian yang dialaminya kepadaku, tahukah kau betapa besarnya rasa cinta Pek Ling kepadamu? Mungkin saja aku dapat merasakannya. Setelah lenyap dari sini secara misterius tempoh hari, sebetulnya ia bisa saja tak kembali ke sini lagi, dia bilang, dia bisa saja mengikutimu kemana kau pergi, tapi dia beranggapan telah melakukan kesalahan kepadamu, dia tak menodayimu, oleh sebab itu ia sengaja mengucapkan kata-kata yang tak senonoh untuk membangkitkan amarahmu, tujuannya tak lain agar kau membencinya, melupakan dia untuk selamanya. Sungguhkah itu dengan perasaan amat terkesiap pemuda itu berseru? Tentu saja sungguh, dia amat mencintaimu, aku cukup mengerti perasaannya, setelah kembali dua hari berselang, sepanjang malam dia menangis terus, bahkan ada kalanya menyanyikan lagu putus cinta itu berulang-ulang. Aku tidak mengetahui kalau dia bertujuan begitu he-e, Kang merasa amat menyesal. Sejak kembali ke sini, setiap hari dia mengharapkan kedatanganmu, dia berkata, sebelum dia dijual kepada saudagar tersebut, kau pasti akan datang lagi untuk menjenguknya, tapi, kau telah memberi kekecewaan kepadanya. Tapi, dalam waktu singkat aku toh tak mungkin mengumpulkan uang sebesar 300 tahi lemas tanda seru. Paling tidak, kau toh sepantasnya datang kemari dan menjenguknya. Kau tak akan memahami perasaannya, kecuali menantikan kedatanganmu, dia hanya kerjanya menangis. Akhirnya saudagar itu membelinya dengan harga 300 tahi lemas, baru pagi tadi ia pergi dari sini, padahal seharusnya ia sudah terjual sejak empat hari berselang, tapi demi kau dia telah menunggu selama empat hari. Titik air metu, tanpa terasa jatuh berlinang membasai wajah he-e Kang, bisiknya kemudian. Ye-a-a, sekali lagi aku telah memberi kekecewaan kepadanya. Dari sakunya Pek Toh mengeluarkan sepucuk surat dan diserahkan kepada he-e Kang kemudian berkata, He-e Kang Chu, surat ini diserahkan kepadaku sebelum adik Pek Ling pergi meninggalkan tempat ini. He-e Kang menyambut surat itu dengan tangan gemetar keras, terbaca olehnya pada sampul itu tertera berapa kata yang berbunyi. Ditujukan kepada he-e Kang pribadi. Dari, Tin. Dengan cepat he-e Kang merobek sampulnya dan membaca isi suratnya, Engkoh Kang. Dikala aku pergi meninggalkan tempat ini berulang kali ku sebut namamu yang hangat dengan penuh kemesraan, tapi di saat kau tiba di sini, aku telah menjadi istri orang lain. Engkoh Kang, selama lima hari ini, setiap hari aku menantikan kedatanganmu, berharap kau datang lagi kemari dan menengoku untuk terakhir kalinya, biar hanya sekejap saja, aku pun merasa amat puas tapi kau telah memberi kekecewaan kepadaku. Di saat aku pergi, dengan air matuh bercucuranku panggil namamu, Engkoh Kang, tahukah kau betapa besarnya rasa cintaku kepadamu? Mengapa kau tidak kemari? Walaupun aku berharap dapat bersuah untuk terakhir kalinya. Sudah berulang kali kita menaruh pengharapan dan permohonan, tapi tak seorang pun di antara kita berdua yang memperolehnya, bahkan pengharapan yang terakhir pun kini menjadi lenyap tak berbekas. Engkoh Kang, apakah kau benar-benar menganggap diriku sebagai seorang pelacur yang menjadi barang permainan kaum lelaki? Sekalipun begitu, kau harus teringat dengan lagu Putus Cinta itu. Air matuh membuat pandangan matanya menjadi kabur, setetes demi setetes jatuh berlinang membasahi kertas surat di tangannya, cepat-cepat pemuda itu mengalihkan pandangan matanya, dia tak mempunyai keberanian lagi untuk membaca surat itu sehingga selesai. Dengan cepat surat itu dilipat dan dimasukkan ke dalam sakunya, kemudian setelah memandang sekejap ke arah Pekto, dia tertawa getir. Hei-hei, Kongcu, apa saja yang dia tulis dalam suratnya itu? Pekto segera bertanya. Kebencian jawab Hei-hei, Kang sambil menyekair matanya. Apakah dia membencimu karena kau tidak datang menjenguknya? Benar, ia tertawa pedih, hubungan di antara kami berdua memang ibaratnya impian, sekarang impian telah berakhir dan kami pun harus mendusin kembali untuk menghadapi kenyataan seperti apa yang dia katakan, beberapa kali kami mengharap dan memohon, tapi siapapun di antara kami berdua tak pernah peroleh apa yang diharapkan, yang tersisa hanya suatu kenangan yang sangat hambar. Apakah kau tidak akan pergi menenguknya menenguk istri orang lain? Ye-ha-ha, menenguk istri orang lain? K.H.O. Syoktin? Tidak, aku tidak pantas menjenguknya, kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia bertanya. Bagaimana kata biat serta perangai dari saudagar yang membeli K.H.O. Syoktin itu? Konon dia adalah seorang kakek yang telah berusia 60 tahunan, sedang bagaimana kah watak serta perangainya? Hal ini tidak begitu ku ketahui. Mendengar hal tersebut, He-he, Kang merasakan hatinya amat sakit bagaikan diiris-iris dengan pisau tajam, ternyata K.H.O. Syoktin telah kawin dengan seorang kakek yang berusia 2 kali lipat daripada usianya, bagaimana mungkin hatinya tak pedih. Setelah tertawa getir, dia pun berkata lagi, mengapa dia bersedia dikawini oleh seorang kakek bangkotan? Apakah dia harus berdiam untuk selamanya di dalam sarang pelacuran begini? Ye-ha-ha, dia memang pantas memperoleh kebebasan, Gumam He-he, Kang, Kemudian, moga-moga saja dia akan memperoleh kebahagiaan. Kau benar-benar tak akan pergi menengoknya, tidak, aku tidak seharusnya melemparkan sebut tir batu. Lagi di dalam perasaan hatinya yang kini mulai tenang. Ye-ha-ha, ucapanmu itu memang benar. He-he, Kang, segera tertawa, ujarnya kemudian. Terima kasih banyak nona atas keteranganmu, sekarang aku harus pergi. Apakah tidak duduk sebentar lagi terima kasih? Kalau begitu, bila ada waktu senggang silahkan mampir di sini. Ye-ha-ha, bila ada kesempatan, aku pasti akan kemari. Bagaikan seorang yang kehilangan nyawa, He-he, Kang berjalan keluar dari rumah pelacuran Tin Chulo dan menelusuri kegelapan malam yang mulai mencekam. Ia tak tahu kemana akan pergi, pemuda itu berpendapat, ia harus memikirkan kembali persoalan ini secara baik-baik, dia ingin membayangkan kembali apa yang telah diperolehnya dari KHO Suok Tin, dan dia telah kehilangan apa. Di kejauhan sana terdengar suara anjing menggonggong, membuat suasana hening mencekam kegelapan malam itu terasa jauh lebih sepi dan mengenaskan. Angin dingin menghembus kencang serta menusuk tulang, akan tetapi ia tidak merasakannya, yang masih tersisa di dalam lubuk hatinya hanya hal yakni kebencian. Ia membenci segala sesuatunya, membenci langit membenci bumi, membenci ketidakadilan yang dilimpahkan Tian kepadanya, bukan saja telah merampas segala sesuatu miliknya, bahkan termasuk kehidupannya sekalipun. Tiba-tiba teringat dengan 300 tahi lemas yang berada di atas bahunya, dia harus mengembalikan uang itu kepada kakek tanpa nama sebelum berangkat ke Bukit Tai Angsan apalagi bagaimanapun juga jaraknya dengan bulan 3 tanggal 3 di mana perjanjian di Lembah Sian Hau Kok diselenggarakan masih ada jarak 20 hari. Berpikir sampai di situ dia segera menggerakkan tubuhnya dan langsung berangkat ke perkampungan keluarga Seng. Fajar baru saja menyingsing, dari bukit sebelah utara Gunung Tai Angsan terlihat sesosok bayangan manusia. Munculkan diri, bayangan hitam itu sedang bergerak melintas dengan kecepatan luar biasa. Tak salah lagi orang itu adalah Hei E. Keng yang sedang berangkat untuk menolong ibunya. Setelah mengembalikan ketiga ratus tahi lemas itu kepada kakek tanpa nama, dia tidak pergi menjenguk si gadis samudera, tapi secara tergesa-gesa berangkat ke situ. Bukit Tai Angsan penuh dengan tebing ik terjal dan bukit yang menjulang tinggi ke angkasa, sekalipun Hei E. Keng telah di situ, namun bukan suatu pekerjaan yang mudah baginya untuk menemukan benteng kuno ik dimaksud di tengah daerah yang begini luas. Sejauh mata memandang, hanya lapisan putih salju menyelimuti seluruh permukaan tanah. Lama sekali Hei E. Keng berdiri termanggu di sana, rasa rindunya kepada ibu yang tercinta serasa menghantui pikirannya. Sudah belasan tahun ibunya disekap dalam benteng kuno yang terpencil itu, bagaimanakah keadaannya sekarang? Berpikir sampai di situ, tanpa terasa timbul perasaan pedih dan sedih dari hati kecilnya, dengan menghimpun semangatnya ia segera meneruskan perjalanannya lagi menuju ke atas gunung. Tiba-tiba, di saat Hei E. Keng sedang menempuh perjalanannya dengan amat cepat, tiba-tiba dari balik sebuah hutan muncul pula sesosok bayangan manusia. Hei E. Keng segera berdiri tertegun setelah bertemu muka dengan orang itu. Di dalam waktu singkat, bayangan manusia tersebut telah tiba di hadapan Hei E. Keng, ternyata dia adalah seorang pemuda berbaju putih yang berwajah amat tampan. Dengan sinar metu yang lembut pemuda berbaju putih itu menatap wajah Hei E. Keng sekejap, kemudian sambil tersenyum tegurnya. Selamat bertemu saudara seraya berkata, dia segera menjura dalam-dalam. Berhadapan dengan seorang pemuda yang begitu tahu sopan dan adat istiadat, buru-buru Hei E. Keng balas memberi hormat. Saudara tak usah sungkan-sungkan. Pemuda berbaju putih itu kembali tersenyum. Apakah kedatangan saudara ke atas bukit ini untuk menikmati keindahan alam sanju? Oh tidak, sahut Hei E. Keng sambil tersenyum pula. Siaute sama sekali tak berminat dalam hal semacam itu, sesungguhnya aku sedang mencari seseorang. Mencari sebuah benteng kuno tanya pemuda itu tersenyum. Hei E. Keng sangat terkejut, tanpa terasa dia mundur selangkah ke belakang, kemudian serunya. Dari mana saudara bisa tahu? Aku hanya menduga-duga saja, apakah perkataanku itu memang benar? Yee A. 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 Benar, benar sekali, dugaanmu memang amat tepat. Sesungguhnya aku memang sedang mencari sebuah benteng kuno. Bolehkan aku tahu siapa nama saudara? Aku bernama Gio Khoian, Walet Kemala Terbang, Sengtin dan siapa anda? Ucapan pemuda itu tertawa. Aku bernama Hei E. Keng. Sungguh tak disangka pemuda tampan ik berwajah simpatik ini tak lain adalah satu di antara tiga Walet, sebagaimana diketahui nama besar Keng Ong Wusem Yan atau tiga Walet dari dunia persilatan memang termasuhur di seantro jagad. Tapi satu di antara ketiga Walet itu yakni Cheong Tian Yan atau si Walet Penembus Langit telah menemui ajalnya di tangan Hei E. Keng, orang itu adalah suami Ho Ching Soat, Kaming Tiong adanya. Dengan begitu, dari tiga Walet tinggal Boan Im Yan, Walet Pembalik Awan, serta Gio Khoian, Walet Kemala Terbang, Sebaliknya si Walet Pembalik Awan bukan lain adalah calon suami kakaknya The Siauling. Boleh dibilang ketiga Walet tersebut semuanya berbakat bagus dan berilmu silat sangat hebat, kalau bukan begitu, orang persilatan tak akan memberi perdikat kepada mereka sebagai bila tiga Walet teriak bersama, dunia persilatan akan bergolak. Dalam pada itu, Gio Khoian telah berkata lagi sehabis mendengar ucapan dari Hei E. Keng tadi. Ilmu silat yang dimiliki saudara Hei E. memang amat hebat, belakangan ini nama besarmu juga tersiar luas di dalam dunia persilatan, beruntung sekali nasibku hingga dapat berjumpa muka dengan saudara pada hari ini. Saudara tak usah sungkan-sungkan, Bolahkah aku bertanya, apakah kau mengetahui di manakah letak benteng kuno itu? Tentu saja tahu. Apakah saudara bersedia menjadi petunjuk jalanku? Tentang soal ini, setelah berkerut kening sejenak, pemuda itu melanjutkan, tapi kau harus memberi balas jasa kepadaku. Berubah paras muka Hei E. Keng sesudah mendengar perkataan itu, segera pikirnya. Jangan-jangan orang ini menghendaki sepertiga bagian dari peta semkut toh yang kumiliki. Berpikir demikian, dia pun bertanya dengan perasaan terkesiap. Balas jasa apakah yang kau kehendaki? Menurut pendapatmu pemuda berbaju putih itu balik bertanya. Hei E. Keng memandang sekejap ke arahnya, ketika menjumpai senyuman pemuda itu sangat ramah dan sama sekali tak mengandung maksud jahat, untuk beberapa saat lamanya dia menjadi tertegun dan kebingungan setengah mati, dia tak tahu apa gerangan yang dikehendaki oleh lawannya itu. Apakah saudara tak dapat menduganya? Tanya Gio Khoian kemudian sambil tertawa. Apakah kau menghendaki bagian peta semkut toh yang berada dalam sakukutannya? Hei E. Keng dengan nada menyelidiki dan bersikap sangat berhati-hati. Baru saja perkataan tersebut diselesaikan, dengan sorot metu yang tajam pemuda itu segera mengawasi gerak-gerik lawannya dengan seksama. Tiba-tiba pemuda berbaju putih itu mendongakan kepalanya kemudian tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 siapa sih yang kesudian dengan selembar peta? Dugaanmu itu keliru besar. Sikap Hei E. Keng pelan-pelan berubah menjadi lembut kembali, katanya kemudian. Lantas apa yang saudara kehendaki? Ayo katakan saja secara berterus terang. Tidak, aku minta kau yang menebatnya sendiri. Secara tiba-tiba Hei E. Keng berpendapat bahwa lawannya ini bukan saja berwajah tampan dan menarik, lagi pula sangat bersimpatik, karena itu katanya sambil tertawa. Kau ingin menempelengku masih keliru. Ingin menendangku juga salah. Wah, ini keliru itu salah, aku jadi bingung bagaimana harus menebaknya. Mungkinkah sedang mempermainkan aku, siapa tahu kalau kau sendiri pun tidak tahu di mana letak benteng kuno itu. Giyok Hwi kembali tertawa. Bila kau tak percaya, baiklah aku pergi saja dari sini. Begitu selesai berkata, dia segera bersiap-siap untuk angkat kaki dari situ. Cepat-cepat Hei E. Keng berseru keras. Ei, Ei Ei, tunggu dulu, biar aku menebaknya sekali lagi. Baik, tapi kau harus menebaknya sampai betul. Mendengar perkataan itu, Hei E. Keng segera berpikir. Aku toh bukan cacing di dalam perutmu, dari mana aku bisa tahu balas jasa apakah yang kau kehendaki. Berpikir demikian, tanpa terasa ia pun tertawa. Begitu Hei E. Keng tertawa, pemuda berbaju putih itu jadi tertegun, dengan keheranan segera tanyanya. Apa sih yang kau tertawakan? Hei E. Keng kembali tertawa, andai kata aku dapat menebak isi hatimu secara jitu, bukankah aku akan berubah menjadi cacing dalam perutmu? Buat apa aku mempunyai cacing perut seperti kau? Dingin, kaku dan tak berperasaan, bila kau bercokol di dalam perutku, bisa jadi ususku akan pada putus karena kau gigit. Kapan sih aku bersikap dingin, kaku dan tidak berperasaan? Kali ini Giyok Hwi yang tertawa seram. Mungkin orang lain tidak tahu tentang dirimu, tapi aku mengetahui secara jelas sekali, tak usah mengobrol hal-hal yang bukan-bukan lagi, hayo cepat kau tebak. Begini saja, daripada membuang waktu hanya untuk menebak, lebih baik kau beritahukan saja secara terus terang, sekembalinya ke Kehang nanti, aku pasti akan mengundangmu untuk makan besar sampai kenyang. Pemuda tampan berbaju putih itu kembali tertawa tergelak. Haah, 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 memang itulah imbalan yang kuharapkan. Oh, jadi kau minta kepadaku untuk menjamumu sampai kenyang. Tepat sekali perkataanmu itu. Hei, hei, Kang tak dapat menahan diri lagi, dia turut tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 itu mah bukan masalah bagiku. Kalau begitu, sekarang juga akan kuajak kau ke sana, kata pemuda itu kemudian. Tapi secara tiba-tiba dia menarik kembali senyuman yang semula menghiasi wajahnya, lalu bertanya. Saudara hei, hei, apakah kau datang ke sana lantaran ingin menolong ibumu? Benar, tapi, tapi, dari mana kau bisa tahu akan soal ini dengan perasaan terkesiap? Hei, Kang mundur selangkah ke belakang. Tat kalah kau sedang berbincang-bincang dengan kakek tanpa nama, aku bersembunyi di atas wuungan rumahnya. Tanda seru. Oh, ha. Saudara hei, hei, biarpun aku tahu kebulatan tekadmu untuk menjumpai ibumu, tapi seandainya kau tak berhasil menjumpai Bu Seng Cuncu, hal ini pun tak ada gunanya. Aku mengerti, tapi wajah ibuku masih terasa begitu asing di dalam pikiran dan perasaanku, oleh sebab itu aku harus pergi menjumpai ibuku lebih dulu, mungkin tak akan memberi dorongan kekuatan bagiku untuk berjuang dalam kehidupan. Seperti halnya dengan KHO Syok Tin tanya pemuda itu cepat. Sekali lagi hei, hei, Kang merasa terperanjat, segera pikirnya. Heran, dari mana dia bisa tahu tentang hubunganku dengan KHO Syok Tin? Berpikir sampai di situ, dia pun menyahut, benar, seperti halnya dengan KHO Syok Tin. Giyok Huian segera tertawa. Tapi aku khawatir kau tak akan berhasil memasuki benteng kuno itu, sebab kedua belas orang jago yang menjaga daerah tersebut memiliki ilmu silat yang amat luar biasa, dengan mengandalkan kekuatan kita berdua bukan suatu pekerjaan yang gampang bila ingin memasuki benteng kuno itu. Benarkah kedua belas orang jago dari enam partai besar itu memiliki ilmu silat yang benar-benar sangat hebat? Tanda tanya. Ya, benar. Dua belas jago dari enam partai itu mendapat perintah dari Bu Seng Cuncu untuk menjaga keamanan wilayah sekitar sana, sebagai jago-jago yang dipilih dari antara berapa ribu orang murid kenamaan partai besar sudah barang tentu kehebatan ilmu silat mereka tak bisa diragukan lagi. Selama sembilan belas tahun terakhir ini entah sudah berapa banyak orang yang datang ke sana dan berusaha menolong ibumu, sebagian besar mereka berniat untuk menguasai ibumu serta mengawininya, tapi alhasil mereka semua tewas di tangan kedua belas orang jago lihai dari enam partai besar itu. Kalau begitu aku tak punya harap untuk bertemu muka dengan ibuku? Kalau berbicara dari ilmu silat yang kau miliki sekarang, memang tipis harapanmu untuk berhasil memasuki benteng kuno itu. Lantas bagaimana baiknya kalau menurut pendapat saudara? Yee, tentu saja paling baik kalau tidak ke situ. Hei, keng segera tertawa. Jangan lagi baru terluka, sekalipun harus mengorbankan selembar jiwaku pun aku tetap akan berangkat ke sana untuk bertemu muka dengan ibuku. Bu Seng Cuncu memang kelewat kejam, dia telah mengurung ibuku selama sembilan belas tahun lamanya. Mau tak mau dia memang terpaksa harus berbuat demikian, ucap Giyok Hwian sambil tertawa, sebab bila dia membiarkan ibumu muncul lagi di dalam dunia persilatan, situasi dalam dunia persilatan pasti akan bertambah runyam, sehingga kalau dibicarakan sesungguhnya tindakan yang dilakukan oleh Bu Seng Cuncu sama sekali tidak salah. Tapi bagaimanapun juga aku harus bertemu muka dengan ibuku, kata Hei, ee, keng dengan suara dingin, biarpun kedua belas jago itu harus terbunuh dan aku akan bermusuhan dengan Bu Seng Cuncu. Aku tak akan ku sesali perbuatan yang akan ku lakukan itu. Kalau memang begitu, mari kita segera berangkat, demikianlah, di bawah bimbingan dari Giyok Hwian. Berangkatlah Hei, ee, keng berdua menelusuri jalan bukit. Setelah melewati beberapa buah bukit dan menyeberanginya sebuah lembah ikdalam, mereka berjalan menelusuri sepanjang selat tersebut dan mendaki lagi ke atas sebuah bukit, tak selang berapa saat kemudian di atas bukit itu ditemukan sebuah lorong yang panjang. Dengan menelusuri lorong tersebut, mereka berdua berjalan lagi dengan cepatnya. Lorong di mana mereka telusuri sekarang terletak di sepanjang tanah perbukitan yang amat terjal dan berliku. Liku, apabila seseorang tidak berjalan dengan sangat berhati-hati, niscaya tubuhnya akan terbanting di dasar jurang sana. Dalam waktu singkat mereka berdua telah berjalan sejauh peluhan kaki lebih menelusuri lorong yang sempit itu, mendadak Giyok Hwian menghentikan langkahnya lalu berkata, Benteng kuno di depan itulah tempat ibumu dipenjarakan. Dengan cepat hei-e-keng mengalihkan sorot matanya ke depan, ternyata di ujung lorong tersebut, tepatnya di atas bukit bangkosan berdirilah sebuah bangunan benteng kuno yang sangat angker. Sekeliling benteng kuno itu diliputi oleh kabut putih yang tebal, persis seperti bunga salju yang sedang berterbangan di angkasa, membuat siapa saja yang memandang akan menaruh curiga bahwa pandangan matanya sedang kabur. Hei-e-keng segera merasakan semangatnya berkobar kembali, serunya tertahan. Apakah di situ? Ya betul, di dalam benteng kuno itu. Secara lamat-lamat hei-e-keng seperti menyaksikan senyuman dari ibunya, senyuman yang sudah didambakan sekian lama. Sudah banyak tahun bayangan wajah ibunya melintas di dalam benaknya, serot wajah yang amat asing baginya. Membayangkan sampai di situ, dia benar-benar merasa amat pedih dan hancur lebur hatinya, mendadak ia menjejakan kakinya ke atas tanah kemudian meluncur ke arah benteng kuno itu dengan kecepatan luar biasa. Di depan benteng kuno itu terbentang sebuah tanah lapang yang sangat luas, rumput tanan hijau tumbuh subur di situ. Saat itu, pintu gerbang benteng kuno yang berwarna hitam pekat itu setengah tertutup. Tampak seorang Hwesho dan seorang Tosu yang berusia 70 tahunan sedang berdiri di kedua belah sisi pintu dengan sikap yang dingin dan hambar. Ketika Hei-e-keng melejit ke depan dan melayang turun di depan pintu benteng tersebut, Hwesho dan Tosu itu hanya memandang sekejap ke arah Hei-e-keng, kemudian mengalihkan kembali sorot matanya ke dalam benteng. Dengan suatu gerakan cepat Hei-e-keng menjumpai ke hadapan Hwesho itu, lalu setelah menjura sapanya, permisi Taisu. Dalam pada itu Giyok Hwi-yan telah melayang turun pula di belakang tubuh Hei-e-keng. Hwesho itu memandang ke arah Hei-e-keng sekejap, kemudian tanyanya. Ada urusan apa si Yaw Sicu datang berkunjung ke benteng kuno ini? Bukankah di dalam benteng kuno ini tersekap seorang wanita? Benar. Apakah perempuan itu bernama Angpek Khab? Benar. Sambil menggertak giginya kencang-kencang, Hei-e-keng segera berseru dengan suara keras. Toa Suhau, aku adalah putra Angpek Khab, aku bermaksud bertemu muka dengan ibuku. Dengan sorot metu yang tajam Hwesho itu mengawasi wajah Hei-e-keng sekejap, lalu sahutnya sambil tertawa hambar. Rupanya kau adalah putra dari Angli Sicu, tapi sayang lohap sekalian mendapat perintah dari Bu Seng Cuncu untuk mencegah siapa saja untuk memasuki benteng kuno ini. Lo Ciam Poe, ku mohon kepadamu, Rengek Hei-e-keng. Di dalam hal ini, Pin Cheng benar-benar tidak berkemampuan untuk mengabulkan permohonan itu, harap si Cusu dimemaafkan. Tiba-tiba paras muka Hei-e-keng berubah sangat hebat, ujar kemudian. Kalau begitu kau tidak akan melepaskan aku untuk masuk ke dalam? Pin Cheng benar-benar tak berani mengambil keputusan. Tanda seru. Kalau begitu nampaknya aku harus menerjang dengan menggunakan kekerasan ucap Hei-e-keng selanjutnya dengan wajah berubah menjadi amat menyeramkan. Hwao Sio itu segera tertawa dingin. Kau tak bakal mampu untuk menerjang lewat dari sini. HMM, jangankan baru kalian, biar Bu Seng Cuncu hadir di sini pun, aku akan tetap mencoba kepandayan silatnya, teriak Hei-e-keng sambil tertawa tergelak. Begitu ucapan tersebut diucapkan keluar, air muka si Hwao Sio dan si pendekta yang berdiri di kedua belah sisi pintu gerbang benteng kuno itu segera berubah hebat. Dalam pada itu dari balik pintu benteng telah bermunculan pula sepuluh orang pendekta dan Tosu. Dalam waktu singkat suasana di sekeliling tempat itu dicekam oleh ketegangan yang luar biasa. Hei-e-keng pun tidak berani bersikap gegabah lagi, begitu selesai berkata, tenaga dalamnya segera dihimpun ke dalam sepasang telapak tangannya dan bersiap sedia melancarkan serangan. Omin Tohut, seru Hwao Sio itu kemudian sambil memuji keagungan Seng Buddha. Si Cuk lewat sombong dan tak kabur, Bila kau beranggapan memang punya kepandayan yang tangguh, silahkan saja mencoba untuk menembusi pertahanan kami. Bagus sekali, sekarang juga aku akan menyerbu, seru Hei-e-keng dingin. Begitu perkataan terakhir diucapkan keluar, tubuhnya segera meluncur ke arah pintu benteng kuno itu dengan kecepatan luar biasa. Terjangan dari Hei-e-keng kali ini dilakukan dengan kecepatan yang tak terhingga, tapi di saat dia bergerak itulah Hwao Sio itu mengebaskan pula ujung bajunya ke depan, segulung tenaga pukulan yang sangat dasyat langsung menggulung ke tubuh anak muda tersebut. Di dalam serangan kebutannya ini, rupanya Hwao Sio tersebut telah menggunakan ilmu tenaga dalam yang paling hebat di kalangan Buddha, yaitu ilmu Boan Yoktai Lek Sin Kang. Tampak angin puyuh yang menderu-deru menggulung datang dengan hebatnya. Baru saja Hei-e-keng meluncur ke depan, tenaga pukulan yang maha dasyat itu telah menyapu tiba, ia segera merasakan betapa dasyatnya tenaga serangan yang menghimpit tubuhnya. Dengan perasaan amat terkejut cepat-cepat Hei-e-keng mengayunkan tangan kanannya untuk melancarkan sebuah bacokan kilat ke depan. Berada di dalam keadaan seperti ini, Hei-e-keng sudah bertekad untuk beradu jiwa, tak heran kalau di dalam serangannya kali ini, dia telah mengerahkan segenap tenaga dalam yang dimilikinya. Belaam. Suatu ledakan dasyat yang amat memekikan telinga segera berkumandang memecahkan keheningan. Hei-e-keng merasakan dadanya seperti dihantam dengan martil yang sangat berat, seketika itu juga tubuhnya terdorong mundur sejauh belasan langkah lebih sebelum akhirnya dapat berdiri tegak. Gio Khoian sangat terkejut menyaksikan perkembangan itu, di saat serangan angin puyuh telah lewat, dia saksikan si Hwesyo yang gemuk besar itu berhasil digetarkan juga oleh tenaga pukulan Hei-e-keng hingga mencelat ke belakang, roboh terjengkang ke atas tanah dan memuntahkan darah segar. Dengan cepat peristiwa itu mengejutkan kawanan jago lainnya, suasana menjadi sangat heboh. Sebagai mana diketahui, Hwesyo itu merupakan salah satu jago lihai dari Siou Limpei, tenaga dalam yang dimiliki pun sudah mencapai 80 tahun hasil latihan, tapi kenyataannya dia telah terhajar oleh serangan Hei-e-keng sehingga muntah darah dan roboh terjengkang ke atas tanah. Bagaimana mungkin semua orang tidak menjadi terkejut dibuatnya? Tentu saja semua orang tidak tahu kalau Hei-e-keng telah menelan piliat Hwe ekot goan pemberian kui-tiong kui sehingga tenaga dalamnya telah mencapai 100 tahun hasil latihan, padahal Hwesyo itu baru memiliki tenaga dalam sebesar 80 tahun hasil latihan, itu berarti di antara mereka sudah selisih 20 tahun hasil latihan. Di samping itu, kesalahan pun terletak pada sikap si Hwesyo yang terlalu enteng memandang lawannya, kalau tidak, dia tidak akan menghadapi serangan lawan dengan kekerasan sehingga berakibat dia menderita luka parah dan menelan kerugian yang sangat besar.